Halo YouTube, Yutan Bu disini. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan selantiasa berbahagia. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin ngecek sebuah alat charger baterai lithium-ion yang bisa digunakan untuk tipe 18650 dan teman-temannya yang memiliki tegangan sekitar 3,7 volt sampai 4,2. Oke, saya melihat ini di online shop dan saya penasaran ingin mencobanya. Apakah fitur keamanan yang ada di sini masih bisa kita dapatkan? atau barangkali sudah dihilangkan. Jadi dengan harga Rp36.000 saya mendapatkan charger ini. Jadi sebenarnya sebelum membeli saya sudah tahu ya merek AWD ini harganya lebih dari itu. Jadi kalau dibeli dengan harga Rp36.000 sudah tentu ini bukan barang original. Nah tapi karena saya penasaran akhirnya saya beli saja supaya teman-teman juga tahu bagi yang sudah membelinya atau yang akan membelinya biar tahu apakah ini layak untuk kita beli atau tidak. Nah dalam pengujian saya menggunakan trafo, kok trafo ya, ini adaptor, adaptor charger HP 5 volt 2 ampere. Kemudian juga ada dua buah baterai 18650 untuk pengujiannya nanti. dan juga saya gunakan multitester untuk mengukur atau mengetahui apakah nanti arusnya masih masuk atau cut off gitu ya. Nah sebenarnya sebelum saya menggunakan ini saya sudah menggunakan beberapa alat charger yang lain yang justru lebih sederhana. Nah ini seperti ini misalnya ini harga Rp10.000 ini sudah terbukti cut off ya dengan arus 600 mili kalau yang ini 600 mili ampere. Dan yang lainnya saya justru sering menggunakan rakitan ini. Ini TP-456 ini juga sudah diketahui datasheetnya. Ini arus masuknya 1 ampere dan sudah ada LED indikator charging maupun full atau penuh dan sudah cut off. Ini aman teman-teman dengan harga ini Rp4.000, Rp4.000, sekitar Rp8.000. Tinggal sambungkan kabelnya saja. Yang merah ke B positif dan yang hitam ke B negatif. Jadi sudah ya. Nah tapi kali ini saya akan coba cek ini ya. Yang tipe AWT tidak original ini dapat apa saja. Dapat kabel untuk nge-charge. Ini dari adapter ke micro SD ya. Masih micro SD ya. Bukan type C. Kemudian ini alatnya seperti ini. Nah disini. Jadi yang menarik ya. Yang menarik dari ini adalah Sini ada fitur pilihan arus masuk ketika charging. 0,25, 0,5, 1 ampere dan 2 ampere. Tentunya ini fitur bagi yang original. Kalau yang non-original harus dites dulu. Dan nanti kita juga akan tes apakah ini bisa cut off atau tidak. Oke saya akan instalasi dulu untuk pengetesannya. Baiklah teman-teman. Sekarang kita sambungkan antara kepala charger atau adaptor ke alat chargernya. Saya akan ukur dulu berapa tegangan dari baterainya. Ini skala 20 ya. Yang menggunakan skala 20V DC. Oke. Saya taruh disini. Yang satu. Pegangannya. Tiga koma sembilan lima. Masih dibawah tegangan empat. Sekarang satunya. Empat. Koma satu. Sekarang kita coba charger keduanya. Di sebelah sini. Di sebelah sini. Kemudian. Kita sambungkan kepala chargernya. Seperti ini. Ini warna merah. Tandanya. Sedang ngeces. Sedangkan. Lampu led biru di atas. Ini untuk memilih. Arus masuk. Nanti kita. Tes. Apakah ini berfungsi atau tidak. Nah kita biarkan dulu. Ini. Penuh. Ya. Biarkan dulu penuh. Nanti. Kita cek lagi. Oke. Kita tunggu. Mungkin jika waktunya lama. Akan saya percepat videonya. Supaya. Tidak terlalu lama durasinya. Nah ternyata penuh. Teman-teman. Ini sudah penuh. Ini warna hijau. Sudah. Menendakan full. Untuk baterai yang sebelah kiri. Coba kita lepas. Dan pasang lagi. Kita lepas. Kita pasang lagi. Penuh. Ini kita lepas. Kita pasang lagi. Nah. Ini dia penuh. Nah. Sekarang kita akan cek. Berapa tegangan. Yang dinyatakan penuh. Oleh alat charger ini ya. Kita cek yang penuh. Yang masih. Yang belum penuh. Yang penuh ini ya. 4,15. 4,15. 1,4. Itu sudah dinyatakan penuh. Nah. Nanti akan kita coba. Apakah ini sudah cut off. Atau. Masih ada arus yang masuk. Caranya cukup simple. Nah. Jadi. Ini kan bagian negatif ya. Ini bagian negatif. Ini positif. Tadinya seperti ini kan. Nah. Seperti ini. Kemudian. Bagian positifnya. Dengan alat charger. Ini kita pisah. Kemudian kita seri dengan. Multitester. Jadi cukup dibalik. Seperti ini. Dan. Ini. Kita pindah ke bagian ampere. Kemudian selektornya. Kita pilih yang 10 ampere. Nah. Disini. 10 ampere. Kemudian kita coba. Apakah arusnya ada. Atau tidak. Kalau tidak ada. Berarti dia. Fitur cut off nya. Masih ada. Atau bekerja. Tapi seandainya ada arus. Berarti. Tidak ada fitur cut off. Kita tempel disini ya. Tempel. Kita lihat disini. Perhatikan. Tidak ada. Efek apa-apa. Ini artinya apa. Ini artinya. Charger ini. Memiliki fitur cut off. Jadi ketika full. Atau led hijau ini menyala. Arus dari charger. Ke baterai. Itu diputus. Ini ya. Nah. Sekarang kita coba. Untuk baterai yang masih belum penuh. Ini ya. Ini belum penuh. Teman-teman ya. Nah. Masih merah. Belum penuh. Kita coba. Kalau belum penuh. Apakah ada arusnya. Nah. Ternyata ada ya. Kelihatan. Itu arusnya sekitar 0,2. Oke. Jadi fitur. Cut off pada led charger ini. Masih bekerja. Sekarang kita cek. Yang kedua. Adalah fitur. Pemilihan arus masuk. Apakah ini bekerja. Caranya seperti ini. Kita cek dari 0,25 sampai. 2 ampere ya. Nanti berubah nggak disini. Nilai arusnya. Jika berubah. Berarti ini bekerja. Jika tidak berubah. Berarti alat ini. Hanya aksesoris saja. Kecuali yang originalnya ya. Kita cek dari yang 0,25. Kita cek. Perhatikan angkanya. 0,23. Nah. Kita pindah. Kita selek ke 0,5. Kita tempel lagi. 0,26. Ya. Kita tempel lagi. Ke 1 ya. 0,25. Ya. Kita pindah lagi ke 2 ampere. Kita lihat. 0,2. Nah. 0,25. Nah. Dengan. Pengecekan sederhana. Kita sudah tahu. Bahwa. Fitur. Pemilihan input arus. Untuk. Proses charging ini. Tidak. Tidak bekerja ya. Tidak bekerja. Sesuai. Dengan. Pilihannya. Jadi ini hanya bekerja. Sekitar. 1 ampere saja. Jadi apapun yang kita pilih. Arus yang masuk. Hanya sekitar 1 ampere saja. Mungkin itu. Tes kali ini. Jadi kesimpulannya apa. Jadi kesimpulannya adalah. Jika teman-teman ingin membeli. Sebuah alat charger. Yang pertama. Harus memiliki. Fitur cut off. Artinya. Ketika baterai penuh. Dari alat charger. Ke baterai ini. Harus. Terputus. Sehingga tidak merusak. Baterai. Karena tidak. Overcharge. Yang kedua. Kalau bisa. Kalau bisa. Kita harus mengetahui. Jumlah arus yang masuk. Ketika proses charging. Sehingga baterai. Yang kita charge. Juga awet. Kecuali. Fitur. Smart. Charging. Yang ada di HP. Itu. Ada teknologi baru. Yang memungkinkan. Untuk. Nge-charge. Dengan arus besar. Nah. Itu aman. Tetapi. Kalau charger. Biasa. Tetapi. Arusnya besar. Saya kira. Itu akan. Mempercepat. Kerusakan. Baterai. Cuma. Ada catatan penting. Yang. Akan saya. Beritahu. Ketika saya menggunakan. TP. 4056. Ini baterai. Yang saya cek. Ini tidak hangat. Jadi. Tidak hangat. Kecuali baterainya. Yang sudah rusak. Tapi. Kalau menggunakan. Charger ini. Baterainya agak hangat. Ya. Baterainya agak hangat. Berarti. Ada perbedaan. Dari sistem chargingnya. Teman teman. Jadi. Kalau misalnya. Tidak. Mau ribet. Ya. Silahkan. Beli yang sudah jadi. Seperti ini. Tapi. Kalau ingin. Harganya murah. Kemudian. Aman. Saya sarankan. Untuk. Merakit. Paket TP. 456. Saja. Dan. Terima kasih. Bagi yang sudah. Menonton video video saya. Di channel ditandu. Dan. Sudah subscribe. Di channel ini. Semoga kita bisa. Ketemu lagi. Di video yang akan datang. Tetap di channel ditandu. Sampai jumpa. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. It's the joy of the first steps of a child. Terima kasih.